Nah, saya lihat kemarin juga berita sempat hits banget, sempat viral banget, ini kalung. Pak dokter ini gimana nih, teman-teman saya ada yang pakai kalung tiap hari, pengen dia bilang bahwa ini antivirus, anti-Covid-19. Nah, kebenarannya seperti apa, Pak Dokter? Ya, makanya lagi kembali lagi kita, itu sebetulnya bisa di logika, bisa dianalisa begitu ya. Soalnya saya lihat Pak Dokter enggak pakai ini, Pak Dirut enggak pakai ini atau yang di kantong itu loh, kadang-kadang suka pakai. Warna biru. Warna biru itu. Itu sebetulnya, kita udah tahu nih, penularan virus itu kan melalui droplet. Iya. Iya kan? Nah, pertanyaannya kalau kalung tadi, gimana dia menghambat virus? Apakah virus terbang mati dengan... Kesedot. Kesedot, ya. Tapi ini sudah dibantah, terlihat? Iya. Sudah dibantah, dan itu ditarik, dan tidak perlu diteruskan. Jadi guys, ini informasi valid dan terkini dari Pak Dokter bahwa, ya, alat-alat itu mungkin membantu di segi lain, tapi untuk antivirus bisa dipastikan bukan fungsinya. Bukan fungsinya. Dan bagi yang lain juga bisa mencermati ini sebagai salah satu informasi yang menurut saya sangat diperlukan ya pada saat sekarang. Betul. Betulnya kita, begini Bang Sadi, masalah PHBS itu saja pegangan pertama kali sebetulnya. Iya kan? Termasuk makanan-makanan, jamu, sekalian itu bagus. Karena memang ramuan yang memang untuk daya tahan tubuh kita. Tadi pagi saya minum jamu empon-empon, dan katanya itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Betul. Jadi, karena memang dia dari herbal kan? Herbal. Betul. Jadi, termasuk vitamin, saya kira boleh juga diminum. Asal kalau kita sehat, sebenarnya vitamin kalau setiap hari bangsa nih. Oke. Karena begitu kita makan, minum bak enak, katanya itu nafsu sederhana, ya kan tidak boleh. Itu kan kimiawi semua. Betul. Kecuali yang herbal ya. Iya. Buah-buahan, saya kira cukup selesai. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.